Intro Tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa Insya Allah semua akan indah pada waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ibu Farah Channel Mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya setiap harinya sebagai ibu rumah tangga Nah ini di video diawali dengan saya lagi bilas-bilas cucian piring ya teman-teman Jadi videonya diawali cuci piring, cuci piring, dan cuci piring terus Jangan pernah bosan ya teman-teman Oh iya sebelum lupa pastinya saya mau sapa-sapa dulu nih Apa kabar nih teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dibunuhkan segala urusannya Dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman bisa segera terwujud ya Amin amin ya robal alamin Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini Dan buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel saya ini Tolong dibantu support ya Supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe, like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru Nah ini cuci piringnya sudah selesai Dilanjut aja seperti biasa Lap-lap kompor Pokoknya semua saya lap-lap ya teman-teman Kalau untuk cuci kompornya jarang sekali saya ngeliatin ya Biasanya saya cuci tungkunya juga ya teman-teman Tapi memang saya jarang sekali ngeliatin sama teman-teman Jadi mungkin teman-teman kira saya nggak pernah cuci tungkunya kompornya Padahal sering ya Dan ini dilanjut saya mau buka-bukain ini cucian-cucian yang kering kemarin Yang saya jemur di teras samping nih saya buka-bukain dulu Karena memang kemarin nggak bisa terlalu kering sempurna Jadi ini sekarang saya bukain sudah kering juga Saya nih mau berjemur pakaian nih teman-teman Karena hari ini saya sudah nyuci pakaian Cuma saya nggak ngeliatin waktu masukin cuciannya ke dalam mesin cuci Jadi ini saya lagi buka-bukain di hanger bulatnya juga teman-teman Oh iya hari ini teman-teman Aku nonton video saya lagi pada ngapa ini Atau lagi pada aktivitas apa Semoga aja aktivitasnya selalu berjalan lancar ya Dan pastinya selalu diberikan kemudahan Pokoknya jangan pernah bosan-bosen ya Untuk melihat vlog-vlog sederhana di rumah saya yang sederhana ini Semoga saja bisa menginspirasi Semoga bisa memotivasi Semoga bisa bermanfaat Nah semoga teman-teman pada suka Pokoknya ambil segi positif dari setiap video saya ini Jika banyak kekurangannya mohon dimaklumi Dan jangan dimasukkan ke dalam hati juga Nah ini dilanjut saya sudah keluarin hangernya ya Seperti biasa saya bejemur di tempat ini ya Nggak pernah ada tempat lain tempat saya bejemur Karena ini adalah tempat strategis ya Di wilayah saya Di wilayah kekuasaan ya teman-teman Oh iya teman-teman hari ini Udah pada nyuci pakaian nggak nih Atau udah pada beres-beres nggak Kalau yang belum beres-beres Ayo dong ya pada bersemangat Nah ini saya lagi dikasih daun kelor ya Sama keponakan Jadi nanti saya mau masak daun kelor Jadi jangan pada salpok Ini saya lagi ngomong juga tuh Sama keponakan saya Teman-teman hari ini Kira-kira pada masa apa Atau mungkin hari ini yang masih mager Ayo dong ya teman-teman pada gercep beraktifitas Semoga dengan menonton video saya ini Langsung bersemangat untuk melakukan aktivitas-aktifitasnya Jadi kita sama-sama ya Untuk beres-beresnya Untuk merapikan semuanya Pokoknya jadinya saya selesai berberes Teman-teman juga selesai Jadi kita samaan deh teman-teman Nanti tinggal leha-leha Selajoran Mungkin ngeteh Me time Pokoknya segala hal ya Yang bisa buat kita bahagia Walaupun sederhana ya teman-teman Toh saya juga itu orangnya simple dan sederhana ya Saya gak niko-niko juga Saya gak harus kesini-kesini ya Untuk bahagia itu sangat sederhana sekali Pokoknya intinya Selalu bersyukur ya Saya gak pernah ya Lupa untuk mengingatkan teman-teman Untuk selalu dan selalu bersyukur Karena dengan bersyukur Pastinya Allah akan menambah Kenikmatan dalam hidup kita Kebahagiaan dalam hidup kita Pastinya itu ya teman-teman Maafkan ya teman-teman Kalau di dubbing kali ini Mungkin ribut Ada kedengeran-kedengeran Suara-suara dari luar Itu karena orang lewat Di depan rumah ya teman-teman Lumayan banyak nih Karena ada orang zikiran Jadinya orang lalu lalang ya Depan rumah Jadi jangan pada salpok Dan diabaikan saja ya teman-teman Semua Pokoknya Jangan pernah bosan ya Sekali lagi untuk melihat video saya Yang kerjaannya itu-itu aja Berulang-ulang kali Gak pernah ada habisnya Kerjaannya itu-itu terus Ya mau gimana ya teman-teman Namanya juga jadi IRT Kecuali mungkin saya punya pekerjaan yang lain Yang teman-teman Bisa lihat ya Kecuali mungkin apa gitu ya Tapi ini memang pekerjaan saya setiap harinya Jadi ya jangan pernah bosan juga Ini saya mau beberes di kamar ya teman-teman Sebenarnya Untuk video beberes di kamar ini Ini gak saya lakukan di akhir ya teman-teman Saya selalu membolak-balikan video ya teman-teman Tapi bukan membolak-balikan hati ya Maksudnya membolak-balikan videonya Kadang ini video di awal Saya buat jadi belakang Video yang belakang saya buat jadi awal Seperti itu Supaya gimana ya teman-teman ya Supaya gak bosan juga ngeliatnya Bolak-balik, bolak-balik Itu-itu aja di awalnya Sama kayak nyuci piring tuh teman-teman Kadang-kadang teman-teman liatnya itu Di awal-awal terus sih nyuci piringnya Ya kadang di akhir juga saya taruh teman-teman Pokoknya gimana Supaya teman-teman tetap enjoy aja Untuk menonton video-video yang sederhana ini ya Pokoknya saya hanya ingin memotivasi teman-teman aja Gak ada niat apapun Gak ada yang bisa saya pamerkan juga Karena saya memang orangnya sederhana dan simple aja teman-teman Kalau teman-teman suka ya alhamdulillah Kalau gak suka ya mohon diabaikan ya Maafkan untuk pencahayaannya mungkin yang kurang terang di kamar ini Karena teman-teman tahu sendiri Kalau memang rumah saya itu kan menghadap timur Jadi otomatis nih jendelanya hadap timur ya teman-teman Jadi bener-bener menyorot sekali Jadi kelihatan videonya tuh gelap Tapi gak apa-apa ya teman-teman ya Supaya teman-teman tahu aja Kalau situasi di tempat saya tuh seperti itu Dan ini dilanjut Saya mau beberes di atas lemari nih teman-teman Juga saya mau lap-lap nih untuk foto-foto bingkai-bingkai yang ada di atas lemari ini ya Karena memang kalau untuk foto itu ya Saya gak ada di pajang di tembok ya Cuma ditaruh-taruh kayak gini-gini aja ya teman-teman Dan untuk foto-foto yang lain juga saya simpen di album ya teman-teman Jadi gak saya ngeliatin Jadi ini hanya beberapa aja yang saya pajang di sini Dan untuk di lemari yang satuan di kamar anak saya juga cuma foto anak saya aja Yang lainnya juga fotonya di album semua ya teman-teman Jadi ini juga saya lap-lap juga untuk lemarinya Siapa tahu berdebu ya teman-teman Walaupun memang gak terlalu berdebu karena memang selalu selap ya teman-teman Lanjut saya tata untuk foto-fotonya di sana ya di tempat semula Jadi jangan pada salpok ya dengan foto-foto yang aneh mungkin ya Yang kelihatan mungkin kurang bagus ya Nah ini lanjut saya nyapu-nyapu juga teman-teman Pokoknya yang namanya nyapu itu gak pernah namanya ketinggalan ya teman-teman Harus tetap disapu dong rumahnya Masak sudah diberesin semua gak disapu kan Yuh jangan-jangan debunya menempel nanti ya Jadi gak enak buat jalannya Walaupun rumah saya sederhana ya teman-teman Tapi saya bener-bener gak suka ya Kalau kerasa jalan itu ada debunya Bener-bener dah teman-teman Rasanya risih banget ya teman-teman Jadi saya hanya berusaha untuk gimana ya Walaupun rumah sederhana yang penting tetap rapi Yang penting tetap bersih Karena kan yang tinggal di dalamnya itu adalah kita sendiri ya Kalau rumah sudah terasa nyaman kan penghuninya juga bakalan senang ya Ini dilanjut di kamar yang satuan juga Untuk videonya kan seperti biasa Saya bawa balik ya teman-teman Disini jangan pada salpok Kalau selalu ada charger dan headset ya Karena memang saya setiap sebelum tidur Memang ya memang selalu Charge hp disini Kemudian pakai headset juga Oh gimana ya teman-teman Memang kebiasaan ya Ini sudah saya kebut-kebutin juga Untuk kasurnya lanjut dipasang Seperti biasa Pokoknya ditatanya seperti yang biasa Teman-teman lihat Nah ya seperti itu Pokoknya sekali lagi Terima kasih ya buat yang sudah menonton Semoga suka dan semoga videonya bermanfaat Buat yang baru bergabung Jangan lupa di subscribe ya Dan nyalakan tombol notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan Setiap saya mengupload video terbaru Jika memang banyak kekurangan dalam videonya Mohon dimaafkan Karena memang tidak ada yang sempurna Kesempurnaan itu hanya milik sang pencipta Pokoknya terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye bye Terima kasih telah menonton